hai hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube indavan cooking di video kali ini saya mau berbagai resep kerupuk telur yang rasanya enak supernya dan garing cara buatnya mudah tanpa jemur dan tanpa kukus yang penasaran dengan resepnya yu langsung aja simak terus videonya nah ini dia bahan-bahannya kalian bisa langsung lihat di videonya pertama-tama masukkan dua butir telur kemudian tambahkan satu sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh lada bubuk masukkan tiga siung bawang putih yang udah dihaluskan selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata selanjutnya tambahkan 150 gram tepung ketan kemudian kita lanjut aduk rata nah adonannya udah tercampur rata seperti ini selanjutnya adonannya mau saya ulenin ya pastikan tangan kita bersih dan kering ya teman-teman sambil di ulenin kita masukkan satu sendok makan air putih lalu kita ulenin kembali sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk ya teman-teman nah adonannya udah kalis ya teman-teman dan bisa dibentuk selanjutnya disini saya sudah siapkan talenan dan plastik segitiga yang udah saya gunting lalu adonannya kita bagi dua ya teman-teman kemudian adonannya kita taruh di tengah yang udah dilapisin dengan plastik selanjutnya kita tutup dengan plastik adonannya lalu kita gila seperti ini ya teman-teman nah untuk ketebalannya seperti ini ya teman-teman nah adonannya mau saya potong-potong atau mau saya bagi-bagi seperti ini atau untuk bentuknya sesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau udah dipotong adonannya selanjutnya kita ambil adonan secara berlahan lalu kita pindahkan ke bagi yang sudah ditaburkan dengan tepung biar adonannya nggak lengket ya teman-teman nah adonan saya agak lengket ya teman-teman di plastik karena saya kelupaan kasih sedikit tepung di adonannya nanti di adonan kalian beri sedikit tepung di adonannya ya biar adonannya nggak lengket seperti ini ya teman-teman nah kalau adonannya udah dipotong semua seperti ini langkah selanjutnya adonannya siap kita goreng ya teman-teman siapkan minyak secukupnya kemudian kita panaskan minyak dengan api besar kalau minyaknya udah panas baru kita masukin adonan kerupuk telurnya ya nah kalau udah masuk adonan kerupuknya dan mengembang seperti ini selanjutnya kita kecilkan apinya ya teman-teman kita goreng kerupuk telurnya sambil kita bolak-balik ya teman-teman biar kerupuknya nggak gosong ini saya goreng agak lama dengan api kecil aja biar nanti si kerupuk telurnya nggak gampang melempem biar garing dan lebih renyah ya teman-teman ya teman-teman nah kalau udah kuning keemasan seperti ini lalu kita angkat kerupuk telurnya dan kita tiriskan ya teman-teman lalu kita lanjut goreng lagi sisa kerupuk telurnya ya nah ini dia kerupuk telurnya sudah jadi dapatnya banyak banget ya teman-teman padahal dari 2 buti telur aja dan 150 gram tepung ketan dapatnya sebanyak ini ya buatnya juga gampang cepet dan praktis dan nggak perlu dijemur dan dikukus ya teman-teman nah ini saya mau cobain nah ini kita belah dulu ya kerupuknya nah ini renyah banget ya teman-teman dan super garing ya dari rasanya nggak perlu diragukan lagi ini enak banget wangi dan rasa bawang putihnya berasa banget ya teman-teman pokoknya kalian wajib coba ya cocok banget dijadikan sebagai camilan tanggal tua dan juga sebagai teman makan lauk atau teman makan nasi kalian di rumah yuk dicoba teman-teman resepnya sekian dulu dari video saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe video ini see you teman-teman selamat mencoba happy cooking bye 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 bye